Intro Assalamualaikum teman-teman Perkenalkan nama saya Rezalia Kabutarianto Dengan akhiranim 124 dari kelas 4 C Pada kali ini saya akan membahas mengenai anarki dan sekurti dilema Berdasarkan jurnal yang menjadi acuan pembahasan saya Yaitu jurnal dari Kenneth Waltz yang berjudul The Origin of War in Neorealist Theory Kenneth Waltz seorang tokoh neorealisme yang menganggap anarki dan sekurti dilema Sebagai objek utama dalam analisis hubungan internasional Menurut Kenneth Waltz, anarki adalah ciri fundamental dari sistem internasional Yang dimana tidak ada otoritas usat yang mengatur sistem internasional Yang mengatur interaksi antara negara-negara Kondisi anarki ini mendorong negara-negara untuk berpilaku egois Dan memperhatikan keamanan nasional mereka sendiri Sekuriti dilema atau dilema keamanan merupakan konsep yang menekankan bahwa Suatu negara untuk meningkatkan keamanannya sendiri seringkali dianggap sebagai ancaman oleh negara lain Yang kemudian merespon dengan langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan mereka sendiri Hal ini menciptakan ketegangan dan saling curiga antara negara-negara bahkan ada tampannya tak agresif Dalam konteks sistem bentuk dua dunia Dalam konteks sistem bentuk dunia pada masa itu Waltz mengidentifikasikan dua bentuk sistem utama yaitu ada multipolar dan bipolar Sistem multipolar itu terdiri dari beberapa kekuatan besar yang saling bersaing dan membentuk aliansi yang berubah-ubah Dalam sistem ini terdapat lebih dari dua kekuatan besar yang memiliki pengaruh signifikan dalam politik internasional Kondisi anarki dalam sistem multipolar sering cenderung menciptakan kedepastian atau kompleksitas dalam hubungan antar negara Negara-negara dalam sistem multipolar seringkali terlibat dalam persaingan untuk mempertahankan atau meningkatkan kekuatan mereka Yang dapat memicu konflik dan ketegangan antar negara Di sisi lain, sistem bipolar terdiri dari dua kekuatan besar yang mendominasi panggung internasional Dalam sistem ini, dua kekuatan besar tersebut saling bersaing dan membentuk dua blok yang bertentangan Kedua kekuatan besar ini memiliki pengaruh yang dominan dalam politik internasional Dan seringkali menjadi fokus utama dalam dinamika hubungan internasional Dalam sistem bipolar, anarki dan security lama tetap relevan Tetapi dinamika antara dua kekuatan besar menjadi sangat signifikan dalam menentukan stabilitas dan ketegangan dalam sistem internasional Dua kekuatan tersebut dapat ditentukan stabilitas dalam ketegangan melalui senjata nuklir Bagaimana senjata nuklir menjadi faktor utama untuk stabilitas? Pada awalnya, sebelum senjata nuklir menjadi faktor utama Negara-negara bergantung pada senjata konvensional Yang sebagai alat utama dalam kekuatan militer mereka Senjata konvensional memiliki keterbatasan dalam efektivitasnya sebagai alat deterensi Karena mereka masih memungkinkan terjadinya konflik bersenjata yang merusak dan mematikan Ketika senjata nuklir pertama kali dikembangkan, digunakan sama perang dunia kedua Perang mereka dalam konteks bipolaritas antara Amerika Serikat dan Uni Soviet menjadi sangat signifikan Kedua kekuatan besar ini memiliki kemampuan nuklir yang sangat besar Yang menciptakan kesimbangan teror di antara mereka Kedua belah pihak menyadari bahwa penggunaan senjata nuklir Sehingga mereka mencegah untuk menunjukkan serangan nuklir tersebut Dengan adanya senjata nuklir, dinamika keamanan dalam sistem bipolar berubah secara signifikan Kedua kekuatan besar menjadi sangat berhati-hati Dalam mengambil langkah-langkah agresif karena resiko kancuran yang terkait dengan penggunaan senjata nuklir Hal ini menciptakan stabilitas relatif dalam hubungan antara Amerika Serikat dan Uni Soviet Meskipun ya terdapat ketegangan politik dan ideologis yang kuat di antara keduanya Kesimpulan dari materi ini yaitu bahwa Anarki dalam sistem internasional merupakan faktor utama yang mempengaruhi timbulnya perang Walsh menggaris bawahi bahwa pentingnya pemahaman terhadap dinamika sistem anarkis Dalam meremuskan kebijakan yang bertujuan untuk menjaga konflik dan memelihara perdamaian Dalam pandangan Walsh mendekatkan atau pendekatan keamanan yang mengutamakan saling pengertian, diplomasi Dan kerjasama antar negara menjadi kunci dalam mengurangi resiko konflik antara negara-negara yang hidup dalam sistem internasional yang anarkis Sekian dari saya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!